Arsenal tumbang secara dramatis dengan skor 1-2 saat menghadapi Manchester City di laga lanjutan Liga Inggris Tuan rumah mampu unggul terlebih dahulu lewat gol Bukayosaka pada menit ke-31 Namun pada babak kedua, situasi berbalik menimpa Arsenal Manchester City menyamakan kedudukan hasil dari hadiah penalti pada menit ke-57 Riyad Mahrez maju sebagai pengeksekusi tersebut dan berhasil merobek gawang Arsenal 2 menit berselang Meriam London harus kehilangan pemain setelah Gabriel mendapatkan kartu merah Minggu dalam jumlah pemain, City kemudian mementi kemenangan lewat gol Rodri pada menit-menit akhir laga Makan tetapi meski kalah, keeper Arsenal memuji penampilan timnya di laga tersebut The Gunners mampu merepotkan pertahanan Manchester City di babak pertama sebelum penalti Dan kartu merah selepas jeda mengubah peruntungan Tuan rumah Menurut keeper asal Inggris tersebut, hal ini menjadi perkembangan yang sangat besar bagi Arsenal Pasalnya tim asal London ini sebelumnya kerap kali menjadi bulan-bulanan oleh tim besar Pada pertemuan pertama di Etihad Stadium musim ini, Arsenal kalah 0-5 dari Manchester City Mereka juga sempat ditumbangkan oleh Liverpool dengan skor 0-4 di Anfield Meski demikian, Aaron mengakui Arsenal belum bisa menyaingi Manchester City dan juga Liverpool sebagai penantang gelat Arsenal saat ini berada di peringkat keempat dengan torehan 35 poin Mereka juga sempat di peringkat keempat 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 keempat